oke selanjutnya kita bahas nomor 3 nah diketahui ada lilitan N1 yaitu 1000 lilitan kemudian ada R 0,5 M kemudian ada N2 5 lilitan ada luas penampang 2 x 10 pangkat min 3 meter kuadrat kemudian ada delta I nah disini diketahui bahwa I awalnya adalah 7 ampere kemudian I akhirnya adalah 9 ampere sehingga bisa kita ketahui bahwa delta I nya itu adalah 2 ampere kemudian ada delta T nya yaitu besarnya 1 sekon yang disini yang ditanyakan adalah GGL imbas jadi disini untuk menjawab pertanyaan ini kita bisa mencari besarnya nilai induktansinya terlebih dahulu menggunakan rumus mu 0 N1 x N2 x A per L kemudian untuk mencari GGL imbasnya kita bisa menggunakan min L x delta I per DT nah disini nanti L nya akan kita rubah menjadi kelilingnya lingkaran yaitu 2P x R sehingga rumusnya akan menjadi ini yang paling bawah L sama dengan mu 0 x N1 x N2 x A per 2P R nah sekarang kita tinggal mencari besarnya induktansinya kita masukkan besaran ke dalam rumusnya nah sekarang tinggal kita masukkan L sama dengan mu 0 nya adalah 4P x 10 pangkat min 7 N1 nya tadi 1000 N2 nya 5 dan A nya itu adalah 2 x 10 pangkat min 3 sedangkan L nya kita masukkan 2P R jadinya 2 x P R nya adalah 0,5 nah 4P sama 2P bisa kita coret menjadi 2 nah nanti setelah kita kalikan L nya itu akan ketemu 40 x 10 pangkat min 7 atau bisa disederhanakan menjadi 4 x 10 pangkat min 6 setelah ketemu nilai L nya baru kita masuk ke persamaan kedua untuk mencari GGL imbas min L delta I per delta T min L negatif disini hanya untuk arah ya jadi untuk mencari besarnya negatifnya boleh tidak dipakai L nya kita masukkan 4 x 10 pangkat min 6 delta I nya kita masukkan 2 dan delta T nya kita masukkan 1 nah ini setelah kita kalikan hasilnya akan ketemu 8 x 10 pangkat min 6 volt nah karena pada pilihan jawaban itu satuannya mu volt jadi kita jadikan satuan mu volt nah ini akan ketemu 8 mu volt nah jawaban akhir akan saya tandai dengan warna biru selamat menikmati 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 selamat menikmati